Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kali ini kita akan pergi ke kampung susu dinasti letaknya di daerah tulungagung udara disini cukup sejuk karena memang daerahnya daerah pegunungan dan masih ditumbuhi banyak sekalipun sesampai di pintu gerbang kita akan disambut dengan hamparan bunga mawar dan bunga melati tapi ingat bunganya dilihat saja tidak boleh dipetik yang utama disini adalah kandang sapi perahnya kondisi kandang sapi perah disini cukup luas dan bersih ini kita lihat sapinya sedang makan rumput rumputnya sudah dicacah tentunya semoga suatu saat nanti bisa punya peternakan sendiri minimal peternakan kambing, dumba ataupun sapi seperti ini terima kasih telah menonton! teman-teman tangan kanan dulu! Satu, dua, tiga, empat, lima Kalau tangan kiri Satu, dua, tiga, empat Disini juga ada beberapa tempat yang bagus untuk berfoto Entah itu foto selfie atau foto bareng dengan rombongan Nah ini yang paling cocok untuk para jumbo ini yang bawah ini Ada juga wahana jembatan tali untuk anak-anak Nah kalau mencoba wahana ini harap hati-hati Karena memang belum ada pengamannya Apabila kita naik ke atas lagi Kita akan menemukan kandang kuda Disini yang paling banyak adalah kuda jenis bima Tubuhnya tidak terlalu tinggi Tapi mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya Terima kasih Setelah dari kampung susu Kami rombongan berangkat menuju kebun belimbing Tanaman buah belimbing bisa hidup hingga puluhan tahun Contohnya disini Ini merupakan tanaman yang usianya lebih dari 25 tahun Bisa diwariskan untuk anak cucu kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya